Intro Guna membantu meringankan warga saat pandemi coronavirus melanda yang berdampak mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat dan ditambah dengan adanya banjir. DPD Partai Golkar Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa puluhan paket sembako. Inilah aksi sosial berupa bantuan paket sembako dari DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur kepada warga desa Kalamus, kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak banjir. Kegiatan yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Barito Timur Haji Supriyatna ini didampingi sejumlah pengurus DPD dan Trisna Andri Lawitni, anggota DPRD dari Partai Golkar setempat dengan menetangi ke rumah-rumah warga. Ketua DPD Golkar Barito Timur Haji Supriyatna mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan Golkar peduli, sebagaimana yang juga dilaksanakan untuk desa lainnya melalui anggota DPRD dari Partai Golkar. Yang telah membantu kami kepada rumah-rumah yang terdampak COVID-19 dan juga banjir. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kegiatan ini bisa berhasil dengan baik tanpa bantuan dari Bapak Kepala Desa. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan makhluknya atas kerjasama yang baik Partai Golkar dengan Kepala Desa Kalimantan. Sementara itu, Kepala Desa Kalimantan, Kawak, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada sejumlah warganya yang terkena musibah banjir belum lama ini. Terlebih di saat ekonomi masyarakat sedang sulit seperti ini. Dari Kepupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV